Kabar bahagia datang dari perwakilan Indonesia di Kontes Kecantikan Internasional, MIS Supranational 2024. Wakil Indonesia, Harashtah Haifa Zahra sukses menjadi juara di MIS Supranational 2024 yang digelar di Polandia, Sabtu, 6 Juli 2024, waktu setempat. Ini adalah kemenangan pertama bagi Indonesia selama mengikuti ajang MIS Supranational. Sosok Harashtah Haifa Zahra Harashtah Haifa Zahra atau yang karib di Sapa Tata lahir di Garut, 5 September 2003. Sehingga saat ini, ia berusia 20 tahun. Tata menjalankan advokasi yang dikenal dengan nama, Matter of Nature, Food Waste Based on Bandung Darurat Sampah. Advokasi yang dijalankan Tata ini bertujuan menyebarkan kesadaran di masyarakat soal pengelolaan limbah global. Tata merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari orang tua berketurunan Sunda. Sang ayah bernama Ginanjar adalah seorang wira swasta yang berasal dari kota Bandung dan ibunya, Yeni Yuliani berasal dari Peundewi, Kabupaten Garut. Tata juga mempunyai adik laki-laki yang bernama Hasha Hafiza Dhafin. Tata telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atasnya dari SMA Negeri 2 Bandung di kota Bandung dari tahun 2017 hingga 2020. Saat ini, ia sedang menempuh pendidikan teknik lingkungan dari Institut Teknologi Nasional Bandung, ITNAS, di kota Bandung sejak tahun 2020. Tata mengawali karir kontes kecantikannya dengan mengikuti kompetisi ajang pemilihan duta daerah kota Bandung Mojang Jajaka Kota Bandung tahun 2022. Ia terpilih sebagai wakil dua sebagai Mojang Kota Bandung 2022. Lalu, Tata juga mengikuti Ajang Puteri Indonesia 2024 dan menjadi pemenang pertama Ajang Kecantikan Tingkat Nasional, Jumat, 8 Maret 2024. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.